Intro Saya Ayu Stunning Warno dan ini adalah pemanggangan dan pengasapan Pemanggangan definisinya adalah perubahan bentuk dari foam menjadi sponge pada produk bakery Dalam bentuk foam, gelembung udara yang dimasukkan selama proses pencampuran akan berdiri sendiri Dan terpisah antar tiap gelembung Sedangkan dalam bentuk sponge, sel gas akan terbuka dan saling terhubung Tujuan dari pemanggangan adalah perubahan karakteristik sensory yang meningkatkan palatibitas Mengawetkan dalam hal ini yaitu menghancurkan enzim mikroba dan mengurangi AW Kemudian di dalam proses pemanggangan ini ada suatu proses transfer panas dan masa Panas dipindahkan melalui permukaan dan udara panas Sedangkan air dipindahkan dari makanan ke udara Nah di dalam pembahasan kali ini kita akan membahas perubahan adonan menjadi roti Di sini kita amati ada panas Entah itu bentuknya secara langsung ataupun tidak langsung Kita akan bahas berikutnya nanti apa yang dimaksudkan langsung dan tidak langsung Kemudian di adonan tersebut akan mengembang dengan adanya gas yang terjebak di dalam jaringan-jaringan ini Kemudian juga terjadinya pembentukan kulit Kemudian juga ada penguapan Kemudian ada transportasi panas dan air seperti yang disebutkan tadi Dan juga adanya beberapa jenis reaksi Seperti mild reaction Glatinisasi pati Dan juga heat heating dari protein Dan misalkan di sini juga ada direct heat Apabila di bagian bawah dari protein ini Alat yang digunakan dalam proses pemanggangan Itu ada yang pemanasan langsung atau direct heat Dan juga pemanasan tidak langsung Atau indirect heat Nah untuk pemanasan langsung ini Menggunakan sumber panas langsung Seperti pada oven ini dia bisa menggunakan api Ataupun elemen pemanas yang dialiri listrik Sehingga dia akan menjadi panas Dan langsung memanaskan roti yang dimasukkan di dalam oven ini Sedangkan pada pemanasan tidak langsung Sumber api tadi digunakan untuk memanaskan udara Dan udara itu akan didistribusikan dengan kipas Untuk memanaskan produk yang dimasukkan ini Ada beberapa kelebihan dan juga kekurangan dari Penggunaan direct heat maupun indirect heat tadi Sebagai contoh untuk pemanasan langsung ini Dia cenderung panasnya tidak rata Akan tetapi sangat bermanfaat apabila produk yang diinginkan Memang akan menghasilkan tekstur yang spesifik Sebagai contoh ada tanda-tanda burn mark Kemudian sedangkan pemanasan tidak langsung Itu lebih diharapkan pada produk-produk yang memiliki tingkat kematangan Atau derajat pemasakan yang sama di setiap bagian dari roti yang akan dipanggang Nah untuk jenis operasinya juga macam-macam Ada yang batch, semi-continuous maupun hingga continuous Nah untuk praktek yang seperti ini Yang biasa dilakukan dalam skala kecil itu biasanya Menggunakan teknik batch yaitu Satu produk dimasukkan dalam jumlah tertentu Kemudian ovennya ditutup Kemudian setelah proses selesai dia akan dikeluarkan Sedangkan pada semi-continuous dia ada semacam ban berjalan begitu Kemudian produknya akan berjalan Tetapi pada suatu tahap harus dikeluarkan Sehingga dapat dimasukkan produk yang baru Sedangkan pada produk yang jenis yang continuous Dia akan dapat dilakukan dari awal dari proses pemikinan adonan Kemudian proofing, pemanggangan dan seterusnya secara berkelanjutan Jadi menggunakan conveyor belt dari awal sampai akhir Nah dalam proses pemanggangan ini Efek terhadap makanannya adalah pembentukan warna, tekstur, aroma dan rasa Yang terkait di dalam reaksi-reaksi yang terjadi dalam proses pemanggangan Kan tetapi selain dari perubahan-perubahan yang diinginkan Akan juga terjadi kerusakan nutrisi karena Proses pemanggangan ini menggunakan panas Sehingga senyawa-senyawa atau nutrisi yang sensitif terhadap panas Dia akan rusak Nah dalam terjadinya perubahan warna, tekstur dan juga kerusakan nutrisi ini Sangat dipengaruhi oleh proses yang terjadi di dalam proses pemanggangan Begitu pula dengan komposisi kimianya dan juga pH makanannya Nah disini sebagian besar atau hampir semua yang akan kita bahas adalah Pemanggangan dalam produk berbasis tepung Khususnya untuk produk bakiri Seperti yang kita amati disini ada bagaimana jenis bakiri Dari pie, cake, biskuit Tapi kita juga memberi fokus lebih banyak pada produk roti Nah penggolongan produk-produk bakery tadi Antara lain produk yang dikembangkan dengan yeast Contohnya roti dan roti manis Kemudian produk yang dikembangkan dengan baking powder Seperti cake berlapis dan juga biskuit Kemudian produk yang dikembangkan dengan udara tanpa baking powder Contohnya adalah angel cakes dan sponge cakes Nah bahan bakunya Itu yang pertama adalah tepung gandum Disitu bahan yang sangat penting adalah Adanya kandungan protein yang kita akan bahas berikutnya Dan juga adanya enzim amilase Nah protein yang ada di dalam gandum itu sangat beragam Ada yang disebut dengan gliadin, glutenin, albumin dan juga globulins Nah sedangkan gliadin itu bersifat larut berhadap alkohol Sedangkan glutenin itu larut di dalam asam Sedangkan albumin larut di dalam air Dan globulin larut di dalam garam Nah sedangkan pada dua protein yang pertama disebutkan tadi Termasuk di dalamnya adalah gluten Nah gluten ini yang memberikan sifat elastis pada adonan Yang kemudian dapat menjebak udara untuk mengembangkan roti Nah kalau kita misalkan analisis Gandum yang merupakan bahan baku dari tepung terigu Dia memiliki berbagai macam kandungan protein Dan juga tujuan penggunaan dari tepung yang dihasilkan Sebagai contoh untuk gandum yang bertipe heart rate winter wheat atau HRW Itu memiliki kandungan protein 11 hingga 12% Itu dapat digunakan untuk segala jenis tepung Sedangkan pada gandum yang bertipe heart rate spring wheat Yang memiliki kandungan protein lebih tinggi Dia cocok untuk digunakan untuk roti Karena kandungan glutennya tinggi Sehingga dia dapat menjebak udara Yang kemudian akan mengembang menjadi besar Sedangkan pada produk tepung yang memiliki kandungan protein lebih rendah Dia cenderung tidak akan mengembang dengan baik Nah akan tetapi ada pengecualian disini adalah Gandum durun yang memiliki kandungan protein sangat tinggi Nah akan tetapi pada gandum jenis ini Lebih cocok untuk dibuat pasta Nah di dalam tepung tadi disebutkan mengandung enzim amilase Nah penggunaan enzim amilase ini cukup menarik Karena kalau misalkan penggunaannya terlalu banyak Dia akan menyerap lebih sedikit air Yang akan menghasilkan roti yang berat Dan juga pada akhirnya akan menghasilkan adonan lengket dan sukar ditangani Begitu pula teksturnya menjadi tidak baik Berbentuk rongga besar Tekstur kerasnya akan lengket Nah akan tetapi dengan optimasi Yang cukup baik Sehingga akan menghasilkan jumlah Alpha amilase yang cukup Dia akan meningkatkan volume Sehingga menghasilkan produk yang memiliki pengembangan yang baik Selain itu akan menghasilkan tekstur keras yang baik Nah seringkali produk bakery atau roti ini juga ditambahkan tepung kentang Biasanya ditambahkan sebanyak 3% untuk meningkatkan retensi kelembaban Nah karena kelembabannya meningkat itu biasanya roti yang dihasilkan akan menjadi cenderung lebih empuk Di sisi lain proteinnya juga cukup tinggi 8% Kemudian juga mengandung tiamin, riboflavin, dan niacin Komponen dari roti lainnya adalah yeast Yeast yang terkenal digunakan disini adalah Saccharomyces cerevisiae yang berperan dalam proses fermentasi adonan Di dalam tahap proofing Yaitu disini akan terjadi pembentukan volume, rasa, dan juga aroma Yeast yang digunakan disini akan mengubah pati yang ada di dalam tepung menjadi gula Menggunakan enzim invertase Nah dalam proses proofing ini perlu diperhatikan apabila proofing menjadi terlalu lama Yeast akan kehabisan makanan Sehingga rasa bisa berubah menjadi asam Kemudian struktur adonan rusak dan juga volume pengembangan akan berkurang Nah di pasaran kita dapat menemukan berbagai macam jenis yeast Yeast yang pertama yang paling reliable adalah yeast segar atau yeast padat Yeast ini memiliki umur simpan rendah Karena masih berbentuk segar sehingga dia masih hidup Kemudian dapat disimpan di suhu rendah Nah jenis yeast yang berikutnya adalah yeast aktif kering Yang dikeringkan hingga kelembaban 5% Sehingga umur simpannya menjadi panjang hingga 1 tahun Nah dalam penggunaan yeast kering ini harus dilakukan hidrasi di dalam air hangat Sehingga menjadi aktif kembali Pada kelompok yeast berikutnya adalah yeast kering aktif instan Di sini sel yeastnya itu berpori sehingga langsung menyerap air Karakteristiknya itu bekerja cepat Tidak perlu hidrasi atau tidak perlu adanya lag time Kelompok yeast yang terakhir adalah yeast kering aktif instan dan juga osmotoleran Nah di sini ada istilah osmotoleran karena khusus digunakan untuk adonan yang memiliki Kandungan gula, susu, telur, lemak yang tinggi tetapi kurang air Sehingga harus memiliki sifat khusus Nah selain menggunakan yeast Juga dapat digunakan berbagai macam pengembang jenis lainnya Yang pertama di sini adalah baking soda yang termasuk pengembang kimiawi Untuk membantu gelembung apabila bereaksi dengan adonan yang sifatnya adalah sarm Kan tetapi produk yang dihasilkan itu cenderung memiliki umur simpan yang rendah Kemudian pengembang selanjutnya adalah cream of tartar Yang merupakan komposisinya adalah potassium acid tartarite Cream of tartar ini turunan dari asam tartar Ini perlu diperhatikan khususnya untuk yang menggunakan cream of tartar ini pada produk-produk yang akan disertifikasi halal Kemudian dikombinasikan dengan baking soda untuk menghasilkan karbon dioksida Juga dapat digunakan untuk menstabilkan telur kocok dan juga mencegah terjadinya kristalisasi pada sirup Pengembang kimiawi berikutnya adalah baking powder Yang merupakan kombinasi dari beberapa pengembang Biasanya isinya adalah cream of tartar dan juga baking soda Yang digunakan untuk single acting baking powder Nah karakter dari single acting baking powder ini hanya bereaksi pada saat dicampur dengan air Nah sedangkan kelompok yang lainnya adalah double acting Yang bereaksi saat dicampur dengan air dan juga pada saat dipanaskan Jadi pada waktu dimasukkan ke dalam oven Baking powder ini menggunakan baking soda dan juga dua jenis asam Seperti sodium acid proposphate, monokalsium phosphate, anhidrus monokalsium phosphate, sodium ammonium phosphate, dan juga sodium ammonium sulfate Beberapa jenis senyawa-senyawa tadi memiliki sifat-sifat reaksi sendiri-sendiri Misalkan pada monokalsium phosphate itu cenderung lebih cepat Sedangkan pada sodium ammonium sulfate itu cenderung lebih lambat Nah penggunaan baking powder ini akan menyebabkan proses pengembangan ini cepat Karena reaksinya itu cepat Kemudian biasanya ditambahkan baking pati jagung sebagai senyawa yang digunakan agar baking powder ini tetap kering Pengembangan berikutnya yaitu ammonium bicarbonate Nah disini tidak membutuhkan asam untuk bereaksi Karena secara otomatis dia akan terdegradasi menjadi karbon dioksida dengan adanya panas di oven Tetapi kerugian dari penggunaan amonium bicarbonate ini dia memiliki aroma seperti akmonia Bahan baku bakery ini salah satunya lainnya adalah air Yang gunanya adalah melarutkan bahan baku, membentuk kekentalan adonan, berperan dalam gelatinisasi pati, dan juga mengendalikan suhu Bahan-bahan lain selanjutnya adalah shortening yang berperan untuk mengendalikan keempukan dari produk Kemudian sebagai aerasi Menjaga kualitas makan, menjaga kualitas produk Kemudian produk selanjutnya adalah garam Yang fungsinya memberikan rasa, meningkatkan kekuatan gluten, dan juga mempertahankan kelembaban Bahan-bahan lainnya itu bisa menggunakan gula Yang merupakan sumber karbohidrat untuk fermentasi ragi atau yeast yang digunakan Kemudian untuk meningkatkan rasa, membentuk warna coklat karena terjadinya reaksi mild Dan juga menjaga kelembaban Nah selain bahan itu juga ada enzim yaitu amylase seperti yang tadi disebutkan di awal Yaitu membentuk gula untuk fermentasi dan juga protease Protease ini menarik karena sering digunakan untuk menghasilkan produk yang bebas gluten Karena protease ini dapat makan gluten sehingga akan menghasilkan produk yang bebas gluten Kemudian bahan-bahan tambahan lainnya yang bisa ditambahkan adalah makanan dari yeast Sehingga proses perkembangan yeast selama proses fermentasi ini cukup baik Yaitu aluminium garam, juga fosfat, dan juga sulfat Juga dapat menggunakan dough improver berupa potassium bromate dan juga asam ascorbat Dan juga lembut dari kulit Disini contohnya adalah mono dihasil grease roll atau emulsifier lainnya Juga dapat ditambahkan milk powder dalam bentuk skim Yang gunanya untuk meningkatkan nilai gisi, meningkatkan rasa, warna, dan juga keras Kemudian dapat juga menggunakan telur untuk meningkatkan rasa, warna, dan juga nilai gisi Dan juga untuk meningkatkan volume Nah langkah-langkah pengelolaan roti secara umum Pertama bahan baku ditimbang, kemudian diayak sehingga adonan dapat homogen Kemudian proses pengadukan, kemudian dilakukan fermentasi, kemudian gas yang dihasilkan selama proses fermentasi itu dibebaskan Kemudian dibagi adonannya, kemudian dilakukan proses pembulatan, yang kemudian dilanjutkan dengan istirahat Kemudian dicetak, diletakkan di dalam nampang, dipanggang, pengambilan dari cetakan, didinginkan hingga siap untuk dipasarkan Di salah satu proses pembuatan roti tadi ada proses pengadukan Yang tujuannya adalah membentuk adonan menjadi homogen Di sini juga akan terjadi pembentukan gluten Karena akan terjadi reaksi antara air dan juga protein yang ada di dalam tepung terigu Membentuk jaringan gluten yang akan membentuk adonan yang plastis, elastis, dan memiliki kekentalan yang optimum Dalam proses pengadukan ini, mekanisme yang terjadi adalah proses pencampuran, proses penggabungan, proses kompresi, melipat, menarik, kemudian didorong Kemudian berikutnya kita akan membahas beberapa jenis teknik produksi roti ini Dari straight dough, spawn dough, kemudian juga ada short time straight dough, overnight sponge, dan juga no time dough Tetapi pada kali ini kita akan hanya membahas dua yang pertama Yang pertama adalah straight dough Metodenya semua bahan baku dicampur di awal dan diaduk menjadi adonan yang optimal Adonan kemudian difermentasi selama 2 hingga 3 jam Lalu diporsi menjadi ukuran roti yang diinginkan Dibentuk bola, dilakukan proofing Kemudian dicetak dan diletakkan di loyang Dilakukan proofing lagi, kemudian dipanggang Nah disini karakteristik produknya yaitu kuat Tetapi juga lihat, cenderung memiliki rasio gelembung terhadap adonan yang tinggi Nah sebagai contoh kita amati disini adalah produk dari straight dough Dia memiliki gelembung-gelembung yang cukup besar Sehingga rasio gelembung terhadap adonannya itu tinggi Nah ketentapi straight dough ini memiliki keterbatasan yaitu sangat tergantung waktu Jadi dalam penyiapan adonan roti ini Tidak boleh dalam batch yang besar Hanya boleh batch yang kecil-kecil Sehingga setelah dilakukan proofing 1 jam itu langsung dipanggang seluruhnya Jadi tidak ada adonan yang tertinggal atau menunggu proses pemanggangan batch berikutnya Pada teknik berikutnya yaitu sponge and dough Prosesnya yaitu sponge disiapkan dengan 65% tepung Sisanya adalah air dan yeast Kemudian sponge dicampur hingga seragam Dilakukan proses fermentasi Dimasukkan kembali mixer Dan diaduk dengan bahan lainnya Pada tahap ini adonan diaduk hingga pengembangan optimal Setelah diaduk disirahatkan 15 hingga 20 menit Dan dilanjutkan seperti yang dilakukan pada proses straight dough Karakteristik dari sponge dough ini membutuhkan waktu, ruang dan juga personel yang lebih banyak Karena dia menggunakan lebih banyak langkah Akan tetapi roti yang dihasilkan pada proses ini memiliki gelembung yang lebih lembut dan seragam Sebagai contoh disini kita lihat contoh roti yang dihasilkan dengan proses sponge and dough ini Dia memiliki gelombung udara yang lebih kecil dan lebih merata Apabila dibandingkan dengan roti yang dihasilkan dengan straight dough tadi Nah, karakteristik dari roti yang dihasilkan ini Selanjutnya adalah lebih tahan terhadap waktu Sehingga bisa menunggu untuk proses batch yang lebih besar Selain itu akan menghasilkan roti yang rasanya lebih baik Nah, gluten matrix ini akan berkembang selama proses pengadukan Karena dalam proses pengadukan ini akan terjadi pencampuran antara protein, pati dan juga air Nah, protein molekul protein tadi akan terbuka lilitannya pada struktur tersiernya Dia akan menjadi lebih sederhana Dan akan terjadi ikatan silang antara molekul-molekul protein tersebut Terutama menggunakan ikatan sulfur-sulfur Nah, dalam tahap pembuatan tadi kita amati ada tahap fermentasi Di sini cukup menarik karena terjadi perubahan biokimia yang cukup komplek Yeast akan memfermentasi gula untuk membentuk etanol, CO2, asam organik Yang kemudian membentuk volume dan juga rasa Kemudian pembentukan keasaman sebagai produk sekunder hasil kerja yeast Kemudian dalam proses fermentasi ini Dia akan mengeluarkan byproduct sebagai panas sehingga suhunya akan meningkat Nah, di dalam proses pemanggangan juga terjadi berbagai macam reaksi Yang pertama adalah CO2 yang dihasilkan selama proses fermentasi Dan terjebak di dalam gelombong-gelombong gluten tadi Dia akan mengembang sehingga volume akan meningkat Kemudian juga akan terjadi denaturasi protein karena suhu tinggi Dan juga pembengkakan dan gelatinisasi pati Nah, karena tingginya suhu pemanggangan itu Maka yeast dan enzim akan berhenti bekerja Kemudian juga akan terbentuknya keras di sisi luar dari roti Dan akan terbentuk warna, tekstur, aroma, dan rasa Nah, setelah roti ini jadi Perlu perhatian dalam proses penyimpanan Karena dapat terjadinya kebusukan Salah satu tanda dari roti ini sudah mulai rusak adalah terjadinya Apa yang disebut dengan staling Yang ditandai dengan hilangnya aroma dan rasa Perubahan tekstur dari lembut menjadi kering dan keras Kemudian setelah itu dapat memicu terbentuknya atau tumbuhnya jamur dan bakteri Nah, untuk itu disarankan dalam penyimpanan roti ini Adalah sanitasi yang baik Atau menggunakan bahan pengawet Seperti propiona dalam batas-batas tertentu Kemudian penggunaan zat tambahan Untuk melembutkan dan juga mencegah terjadinya pengeringan Kemudian pengemasan yang baik Dan juga penyimpanan yang baik Nah, pada pokok bahasan berikutnya Kita akan membahas pengasapan Di sini adalah contoh dari pengasapan klasik Yang sudah dilakukan dari zaman dahulu Yang dilakukan dengan pembakaran lambat Bubuk kerja ji atau kayu Dilakukan dengan menggantung daging Atau makanan yang ingin di asapkan Dengan di ruangan Kemudian di bawahnya ada api yang membara Sehingga asap yang dihasilkan dari api Tadi akan mengenai produk yang di asapkan Sehingga menjadi awet Nah, kenapa bisa awet? Karena dia dalam proses pengasapan Akan menghasilkan berbagai macam mekanisme Yang pertama, proses pengasapan ini Menghasilkan bahan kimia yang memiliki sifat pengawet Yang akan menempel di permukaan produk Bagai contoh di sini Anda dapat amati Ada bagian yang lebih hitam dibandingkan bagian yang lainnya Kemudian efek pengasapan berkaitan juga dengan panas yang dihasilkan Dan juga adanya efek pengeringan yang terjadi pada permukaan Nah, di sini Anda lihat adanya lapisan kulit Atau lapisan padat yang terbentuk di permukaan Dengan adanya lapisan kulit ini Akan menghasilkan penghalang fisik Sehingga mikroba ataupun kontaminan tidak akan masuk ke dalam daging ini Nah, tentu akan berbeda apabila kita gunakan asap cair Yang kita akan bahas di beberapa slide berikutnya Nah, untuk proses pengasapan yang lebih modern ini Menggunakan alat yang disebut dengan smokehouse Di sini, udara yang ada di dalam smokehouse ini dapat dikendalikan Nah, apa saja yang dikendalikan Termasuk dari kepadatan asapnya Suhu asap, kelembapan, dan aliran udaranya Nah, di dalam asap ini memiliki kandungan senyawa Lebih dari 200 senyawa Yang sangat bergantung pada jenis kayu Suhu pembakaran Dan juga konsentrasi oksigen yang digunakan Apakah itu banyak oksigen Sehingga proses aerob itu lebih banyak terjadi Dibandingkan proses anaerob Kemudian, keuntungan dari proses pemasakan ini Dia akan menghasilkan rasa dan penampakan Yang disebabkan oleh efek pengawetan dan juga adanya antioksidan Kemudian, pembentukan warna Warna pink sebagai indikator terjadinya kuring oleh nitrit Juga terbentuknya warna kecoklatan Karena reaksi mylar Dimana karbonil yang ada di dalam asap Akan bereaksi dengan asam amino bebas yang ada di dalam daging Sebagai contoh, disini adalah produk ikan asap yang sangat terkenal Kita amati disini Bagian luarnya memiliki warna asap coklat yang cukup khas Sedangkan pada bagian dalamnya itu ada sedikit warna coklat Tetapi cenderung lebih putih Nah, kalau kita perhatikan lebih lanjut Di asap itu ada beberapa fase Yang pertama adalah fase gasnya Disini yang akan menempel di permukaan Dari produk dan berinteraksi dengan komponen daging Kemudian fase yang berikutnya adalah fase dispersi Yang berupa partikel Nah, partikel ini tidak memiliki pengaruh besar Karena sangat sedikit yang menempel pada permukaan Komponen-komponen kimia yang ada di dalam fase gas Yang akan bereaksi itu antara lain Asam organik, penol, karbonil, alkohol, dan juga polisiklik hidrokarbon Nah, asam organik yang banyak terlibat disini adalah Asam format, asam asetat, propionat, butirat, dan juga isobutirat Yang fungsinya adalah mengumpalkan atau melakukan denaturasi protein daging pada permukaan Kemudian senyawa-senyawa lainnya Antara lain, fenol yang memiliki sifat antioksidan Memberikan rasa asap Kemudian juga memiliki sifat bakteriostatik Yang dapat menahan pertumbuhan bakteri Kemudian komponen lainnya Ada juga alkohol Yang termasuk di dalamnya metanol Yang fungsinya adalah senyawa pembawa Atau pelarut bahan kimia lainnya Seperti di dalamnya adalah karbonil Yang bentuknya adalah rantai pendek Karbonil sederhana Yang akan memberikan flavor khas untuk asap Dan juga memberikan warna coklat pada produk yang diasapkan Nah, selain senyawa-senyawa yang memiliki manfaat terhadap tekstur dan juga rasa dari produk yang diasapkan Kita harus hati-hati dengan adanya senyawa polisiklik hidrokarbon Antara lain yang masuk di dalamnya adalah benza piren Yang ternyata memiliki sifat karsinogenik Nah, selanjutnya juga ada produk yang disebut dengan asap cair Nah, asap cair ini memiliki berbagai macam kelebihan dan juga kekurangan dibandingkan dengan proses pengasapan yang sederhana tadi Yang pertama, asap cair ini akan memicu menghasilkan produk yang konstan seragam dan dapat konsisten Karena proses pembuatan asap cair ini yang terkendali sehingga produknya menjadi memiliki konsistensi yang tinggi Nah, penggunaan alat mahal seperti generator asap ini tidak dibutuhkan Karena asap cair ini dapat dibeli secara komersial dan siap digunakan Sehingga prosesnya dapat dilakukan di mana saja tidak menghasilkan polusi asap Dan juga komponen karsinogeniknya dapat dihilangkan Sehingga keuntungan-keuntungan dari penggunaan asap ini dapat dimanfaatkan secara maksimal Nah, penggunaan asap cair ini macam-macam yang pertama dicampur secara langsung dengan produk Dengan cara disemprot atau dicelup Ataupun dilakukan atomisasi atau diuapkan di dalam ruang asap atau ruang memasak Sehingga memiliki sifat yang lebih mirip dengan proses pengasapan yang konvensional Nah, pembuatan asap cair ini dapat dilakukan dengan proses pembakaran kayu Dengan kondisi oksidasi yang terkendali Kemudian asap yang dihasilkan diambil dengan proses kondensasi pada suhu tertentu Sehingga senyawa-senyawa yang diinginkan dapat diambil Sedangkan senyawa-senyawa yang tidak diinginkan dapat dibuang Nah, pada konsentrasi tertentu kemudian dilakukan proses inkubasi Kemudian disaring dan siap untuk digunakan Terima kasih atas perhatiannya Pertanyaan silakan ditulis di kolom di bawah Silakan komen dan juga jangan lupa like dan subscribe Terima kasih